Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan ini kisah jenaka sahabat Noaiman Sembeli punta milik kamu Rasulullah SAW agama Islam mulai tersiar di luar jazirah Arab banyak pemimpin negara atau pimpinan agama yang ingin mengetahui langsung untuk mengenal lebih dalam hampir setiap hari Rasulullah SAW kedatangan tamu-tamu asing dan tak dikenal sebelumnya oleh para sahabatnya suatu saat Rasulullah SAW kedatangan tamu yang merupakan utusan dari berbagai negara dan sengaja datang untuk berdiskusi tentang Islam para utusan tersebut datang mengendari kendaraan yang mahal dan mewah zaman itu yakni unta dengan ukuran yang besar sehat dan gemuk unta-unta tersebut ditambatkan di depan kediaman Rasulullah SAW di dekat tempat itu tampak beberapa sahabat sedang duduk menjaga unta yang sedang parkir tersebut diantaranya sahabat yang ada adalah paman Nabi Muhammad SAW yakni Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib selang beberapa waktu lewatlah Noaiman dengan santai Hamzah pun menegurnya Wahai Noaiman akan kemanakah kamu kemarilah ada yang akan aku bicarakan denganmu ucap Hamzah lalu Noaiman mendatangi Hamzah sambil memberi seuntayan kurma yang sudah sangat matang dan kering Hamzah melanjutkan ucapannya lebih enak daging unta daripada kurma ini menurutku dan bukankah sudah lama sekali kita tidak makan daging unta tiba-tiba mata Noaiman tertuju pada unta-unta yang sedang diparkir di sebelah rumah Rasulullah SAW unta siapakah itu tanya Noaiman pada Hamzah tamu Rasulullah SAW jawab Hamzah dengan singkat noaiman pergi begitu saja dalam hatinya membenarkan bahwa telah lama sekali tidak makan daging unta yang lezat tanpa pikir panjang unta tamu Rasulullah SAW itu pun disembeli lalu Noaiman mendekati para sahabat yang masih duduk seperti keadaan semula kemudian Noaiman berkata tanpa ragu sedikitpun adakah di antara kalian yang masih tertarik dengan daging unta sambil tangannya menunjukkan pada unta yang yang paling besar dan gemuk dan kepalanya sudah tergeletak di tanah setelah disembelinya awalnya para sahabat bingung dengan ucapan Noaiman tersebut namun setelah melihat unta tergeletak bersimbah darah mereka kaget dan tidak percaya atas apa yang telah terjadi di antara tamu itu ada yang keluar dari dalam rumah Rasulullah SAW kemudian betapa terkejutnya ketika melihat salah satu dari untanya ada yang mati disembeli kemudian tamu Rasulullah SAW tadi kembali masuk ke dalam rumah Rasulullah SAW dan keluar lagi bersama Rasulullah SAW belum lagi Rasulullah SAW berucap sepatah kata pun para sahabatnya berkata Ya Rasulullah SAW ini ulah Noaiman Rasulullah SAW pun memerintahkan beberapa sahabatnya untuk menggantikan unta yang telah disembeli itu dua kali lipat dan lebih bagus Noaiman sadar kalau ulahnya menyebabkan ia akan dimarahi oleh Rasulullah SAW sehingga dia lari untuk bersembunyi hingga keluar perbatasan kota Madinah setelah sampai di perbatasan kota dia melihat salah seorang sahabat Rasulullah SAW bernama Al-Mikdad yang ketika itu sedang membersihkan sumur rumahnya dia dekati Al-Mikdad kemudian menyapa bolehkah aku masuk ke dalam sumurmu ada apa sebenarnya yang terjadi sehingga engkau ingin masuk ke dalam sumurku seolah hendak bersembunyi kata Al-Mikdad Noaiman lalu menceritakan kejadian yang sebenarnya dan alasannya bersembunyi Al-Mikdad pun mengizinkan sebelum masuk ke dalam sumur Noaiman memohon pada Al-Mikdad agar tak memberitahukan kepada siapapun tentang keberadaannya dan masuk Rasulullah SAW Noaiman bergegas masuk ke dalam sumur yang baru saja dibersihkan itu beberapa saat kemudian datanglah Rasulullah SAW bersama beberapa sahabatnya kemudian Rasulullah SAW dan beberapa sahabatnya mendatangi Al-Mikdad untuk menanyakan perihal keberadaan Noaiman Al-Mikdad kebingungan karena sebelumnya telah berjanji pada Noaiman untuk tidak memberitahukan keberadaannya namun rasa bersalah mengenyeluti pikiran Al-Mikdad sebab yang datang dan bertanya adalah Rasulullah SAW dengan gugum mulut Al-Mikdad berkata bahwa dirinya tak mengetahui keberadaan Noaiman namun dalam beberapa waktu bersamaan tangannya menunjukkan ke arah sumur yang ditutupi dengan pelepah daun kurma Rasulullah SAW menghampiri sumur itu dan memuka pelepah daun kurma yang ada diatasnya terlihatlah dari atas Noaiman berada di dalam sumur itu akhirnya Noaiman ditemukan oleh Rasulullah SAW sendiri dan ia disuruh untuk keluar dari dalam sumur sesampanya diatas sumur Rasulullah SAW melihat wajah Noaiman penuh dengan debu lalu tangan Rasulullah SAW membersihkan wajah Noaiman Rasulullah SAW tidak marah sama sekali sambil tersenyum dan terus membersihkan wajah Noaiman kenapa engkau sembelih untah tamu itu? tanya Rasulullah SAW padanya dijawablah oleh Noaiman dengan seolah tanpa dosa Ya Rasulullah jangan engkau tanyakan padaku tapi tanyakan pada mereka yang ikut mencariku ketika Rasulullah SAW menengok ke arah sahabatnya seketika itu juga Noaiman kembali melarikan diri lagi ketika Rasulullah SAW mengetahui kalau Noaiman telah melarikan diri lagi beliau bersama para sahabatnya hanya tersenyum-senyum saja hanya sekian kisah ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!